Yes Alhamdulillah kartu prakerja tahun 2023 segera dibuka dan seluruh penerima bansos boleh mendaftar kartu prakerja ini dan apakah bisa alumni kartu prakerja tahun lalu mendaftarkan kembali kartu prakerja tahun 2023 dan benarkah insentif pelatihan akan dinaikkan nah maka dari itu teman-teman semua yuk simak video aku yang satu ini tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel kembali lagi dengan aku Nitas TV disini kita akan ngebahas teman-teman terkait dengan update terbaru kartu prakerja tahun 2023 dan apakah benar seluruh penerima bansos bisa mendapatkan program kartu prakerja ini dan benarkah ya guys alumni kartu prakerja di tahun lalu bisa mendaftarkan lagi kartu prakerja akan dilanjutkan kembali pada tahun 2023 dengan skema yang berbeda yaitu kembali ke skema normal karena teman-teman semua sebenarnya program kartu prakerja ini difokuskan kepada peningkatan keahlian ya guys dan bukan lagi menjadi semi bansos sehingga teman-teman semua nantinya selaku para penerima bansos bisa mendaftarkan kartu prakerja ini pada tahun 2023 karena di tahun 2023 kartu prakerja bukan lagi termasuk kategori semi bansos nah teman-teman semua bapak mantri koordinator bidang praekonomi mengatakan sebelumnya penerima bansos tidak boleh menjadi peserta kartu prakerja karena program tersebut termasuk semi bansos karena tidak lagi bersifat semi bansos maka penerima bantuan seperti subsidi upah BPUM dan PKH ataupun BPNT dan seluruh penerima bansos lainnya boleh jadi peserta kartu prakerja karena ini untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi dan ini udah diinformasikan mulai Januari tanggal 5 tahun 2023 kemarin nah teman-teman semua tetapi meskipun begitu ya guys ada juga beberapa warga Indonesia yang tidak boleh mendaftarkan kartu prakerja ini yaitu salah satunya yang merupakan pegawai negeri sipil ya guys dan hingga pejabat negara lainnya ini tetap tidak bisa ikut kartu prakerja tahun 2023 meskipun bukan dikategorikan semi bansos lagi dan apakah alumni peserta kartu prakerja tahun lalu bisa mendaftarkan bantuan ini jawabannya ya guys yaitu peserta yang sudah menjadi alumni juga tidak bisa lagi mengikutinya dan ini sudah disebutkan atau diinformasikan langsung oleh Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja yaitu Ibu Deni Puspa Purbasari bahwasannya beliau mengatakan PNS tetap tidak bisa kalau sudah jadi peserta kartu prakerja tidak bisa lagi karena aturannya hanya sekali jadi untuk aturan kartu prakerja ini ternyata teman-teman cukup sekali aja kalian bisa mendaftarkan kartu prakerjanya oke teman-teman dan untuk teman-teman semua bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan kartu prakerja tahun 2023 teman-teman nantinya bisa mendaftar di website prakerja.go.id jadi kalian jangan mendaftar di website apapun kecuali di website prakerja.go.id ya guys karena banyak banget biasanya penipuan-penipuan tertentu jika nanti ingin dibuka kartu prakerja kembali ingat hanya bisa mendaftar di website prakerja.go.id nah nanti tampilannya bakal seperti ini teman-teman dikarenakan prakerja tahun 2023 belum dibuka pendaftarannya jadi teman-teman semua belum bisa untuk mendaftar tetapi gak perlu khawatir nanti di channel Nitas TV aku akan informasikan jika pembukaan kartu prakerja telah dibuka dan sudah bisa mendaftar aku pun akan memberikan tutorialnya supaya teman-teman semua tidak salah dalam mendaftar ingat untuk mendaftar kartu prakerja ini teman-teman kalian tidak boleh salah mengenai data ataupun yang teman-teman upload nantinya karena ketika teman-teman salah ya guys maka kalian sulit untuk berhasil atau lolos di dalam kartu prakerja tahun 2023 ini nah teman-teman semua ingat untuk pendaftaran dibuka kembali bulan Januari ini tetapi kita tidak tahu ya guys untuk pembukaannya di tanggal berapa nah jadi teman-teman silahkan tunggu aja dan stay tune terus di channel Nitas TV semoga ini bermanfaat ya guys jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan juga komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati